Intro Satu hari selesai melaksanakan sholat idul fitri Para sahabat mendengar rasul mengucapkan amin sampai tiga kali Amin, amin, amin Heran para sahabat ini Kok baginda rasul Tidak ada yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan Amin sampai tiga kali Lalu mereka bertanya ya rasul Apa gerangan kok amin sampai tiga kali kenapa Kamu tidak tahu Tidak tahu ya rasul Tadi selesai sholat Turun Malaikat Jibril kepada saya Lalu beliau bilang Ya Muhammad Saya mau berdoa kepada Allah Mau kau mengaminkan Silahkan Jibril Berdoalah Malaikat Jibril Rasulullah mengaminkan Logikanya Kalau sudah Malaikat Jibril lah yang berdoa Lalu Rasulullah yang mengaminkan Apa iya doa itu meleset Apa isi doanya Tiga macam permohonan Maka rasul tiga kali mengucapkan amin Yang pertama Doa Malaikat Jibril Ya Allah Pada hari ini Satu shawal ketika doanya itu Saya bermohon kepadamu Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya Rasulullah mengucapkan amin Belum tentu setiap kita orang tua kan Tapi pasti Setiap kita adalah anak Ini barangkali tradisi yang Merangsang kita mudik lebaran Sungkem sama ibu bapak Bapak yang pergi pagi pulang sore Peras keringat banting tulang Kepanasan kehujanan Mencari nafkah untuk membesarkan kita Ibu Yang melahirkan kita Dalam pilihan antara hidup dan mati Sakit, pedih Bagai ditarik kulit dari dagingnya Bersatu air mata Keringat dan darah Dilahirkannya kita Setelah sedikit jadi orang Sering lupa Kacang akan kulitnya Sehingga boleh jadi orang bilang Kasih ibu Sepanjang jalan Kasih anak Sepanjang galah Maka setelah selesai Dari solat ini Hal pertama yang harus kita lakukan Silaturrahmi Minta ridoknya Minta maafnya Tidak lain adalah Ibu dan bapak kita Biarlah anak itu Berkedudukan tinggi Berharta banyak Berpengetahuan luas Kau sudah durhaka Kepada ibu bapak Kurang ajar Kepada ibu bapak Didoakan oleh Malaikat Jibril Diaminkan pula oleh Rasul Agar puasa dan ibadahnya Jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada bahagia Yang bisa ditegakkan Tanpa restu Ibu bapak Dan kehancuran Kebinasaan Kerusakan Akan mudah terjadi Dengan mendurhakai Ibu dan bapak Yang kedua Doa Malikat Jibril Ya Allah Hari ini Satu sawal Saya mohon Kepadamu Jangan engkau terima Puasa dan ibadahnya Istri Yang durhaka Kepada suaminya Perempuan mungkin bertanya Pak Kalau suami yang durhaka Sama istrinya Bagaimana Masalahnya Bukan Kedurhakaan Masalahnya adalah Seorang istri itu Seorang suami itu Pemimpin Nah istri itu Suargo manut Neroko katut Pemimpinlah Yang di akhirat nanti Akan dimintakan Tanggung jawab Tentang rumah tangganya Bukan istri Tapi suami Istri dituntut Wajib taat Seorang istri Yang durhaka Kepada suaminya Bagaimanapun Keadaan suaminya Kecuali Kalau untuk Mendurhakai Allah Itu saja Yang tidak wajib taat Tapi Di luar itu Kewajiban taat Itu berjalan Maka istri Selesai turun Sholat Eid Bersimpullah Minta maaf Dan minta ridho Kepada suami Bahwa dalam Berumah tangga Kita memang sering punya Kekhilapan Kekurangan Masing-masing lah kita Tapi itulah Rumah tangga Dan disitulah Quran berpesan Suami istri Ibarat pakaian Suami istri Ibarat pakaian Kalau pakaian Pertama Dia harus jadi kebanggaan Saya bangga Pakai pecik Saya bangga Pakai batik Suami adalah Kebanggaan istrinya Istri adalah Kebanggaan suaminya Betapapun Suami Ibu Dialah Arjunamu Betapapun Istri kita Dialah Serikandi kita Dan begitu Seterusnya Lalu yang kedua Pakaian itu kan harus Saling menutup Aurat Fungsi utama Pakaian itu Menutup Aurat Kalau suami istri Ibarat pakaian Harus saling Menutupi Kekurangan Masing-masing Tidak pun cuma Istri Suami juga punya Hilaf dan salah Yang terbaik Yang lebih dahulu Meminta Maaf Dan memberi Maaf Yang ketiga Pemirsa Ya Allah hari ini Satu sawal Saya mohon Kepadamu Jangan Engkau terima Puasa dan Ibadahnya Muslim Yang tidak Mau memaafkan Sesama Sudaranya Muslim Memaafkan Lebih berat Daripada Meminta Maaf Tapi Memberi Maaf Lebih mulia Daripada Meminta Maaf Namun Kalau dua orang Muslim Bertemu Yang terbaik Yang lebih dahulu Memberi salam Yang terbaik Yang lebih dahulu Memberi maaf Dan begitu Seterusnya Dengan Ibadah Ramadan Kita berharap Baik hubungan kita Dengan Allah Dengan Idul Fitri Kita melakukan Silatul Rahmi Saling Bermaaf Maafan Saling Berhalal Bihalal Ini bahasa Arab Yang di Arab sendiri Tidak kepake Halalun Bihalalin Tidak ada Orang Arab Punya tradisi itu Itu bahasa Arab Yang di Indonesia Halal Dengan halal Maksudnya apa Kemarin Kau saya Tempeleng Itu haram Tolong Dihalalkan Tolong Dimaafkan Saling Maaf Memaafkan Apa yang Target kita Dari sini Memperbaiki Hablun Minallah Sudah Dengan Ibadah Ramadan Dan akan kita Tumbuh Kembangkan Terus Dengan Silatul Rahmi Kita berharap Memperbaiki Hablun Minannas Hubungan Antara Sesama Manusia Sengaja Atau Tidak Terpaksa Atau Terbiasa Kecil Atau Besar Setiap kita Mesti Mempunyai Kesalahan Jika tidak Kepada Allah Pasti Kepada Sesama Manusia Orang-orang Sufi Mengajarkan La Sagair Maal Istimrar Wa La Kabair Maal Istighfar Tidak ada Dosa Kecil Kalau Ditumpuk Terus Menerus Tidak ada Dosa Besar Kalau Tiap hari Digempur Dengan Istighfar Sebesar Apapun Dosa Itu Tiap hari Kita Gempur Dengan Istighfar Luluh Juga Dia Sekecil Apapun Dosa Itu Kalau Kita Tumpuk Tiap Hari Menggunung Juga Lama-lama La Sagair Maal Istimrar Wa La Kabair Maal Istighfar Inilah Saatnya Kita Saling Memaafkan Diantara Sesama Kita Agar Baik Hubungan Kita Dengan Allah Dan Baik Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Ibadah Kita Tidak Rusak Dan Kita Pun Tidak Akan Termasuk Orang Yang Bangkrut Di Akhirat Kelak Karena Apa Kita Pandai Menjaga Dua 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 Silatur Rahmi Ini Hablun Minallah Dan Hablun Minannas Bahkan Rasulullah Sendiri Mengajarkan Kita Mencari Nilai Tambah Silman Kotoak Wa A'timan Haramak Wa Fu Amman Zalamak Bersilatur Rahmilah Kau Kepada Orang Yang Marah Dengan Mu Sekalipun Orang Marah Dengan Kita Kita Datang Melaksanakan Silatur Rahmilah Itulah Nilai Tambah Kalau Baik Kepada Orang Yang Memang Baik Kan Derau Saja Memang Harus Dia Begitu Silatur Rahmilah Kau Kepada Orang Yang Marah Dengan Mu Wa A'timan Haramak Berikan Orang Yang Bakhil Kepadamu Dia Pelit Sama Kita Kita Datang Ke Rumah Silatur Rahmi Bawa Kue Bawa Buah Itu Nilai Tambah Wa Fu Amman Zalamak Maafkan Orang Yang Berlaku Zolim Terhadap Dirimu Memaafkan Saya Katakan Tadi Lebih Berat Daripada Meminta Maaf Karena Memberi Maaf Dalam Posisi Di Atas Tapi Memberi Maaf Lebih Mulia Daripada Meminta Maaf Pemirsa TV7 Yang Berbahagia Sebulan Penuh Kita Bertemu Setiap Sore Lewat Acara TV7 Ini Banyak Bicara Tentu Banyak Salah Dan Banyak Hilaf Lewat Kesempatan Ini Saya Haji Zainuddin MZ Berserta Seluruh Keluarga Besar TV7 Mengucapkan Minal Aidi Dal Fa'izin Kullu Amin Wa Antum Bik Kair Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Batin InsyaAllah Kita Jumpa Lagi Pada Kesempatan Yang Akhir